Halo guys, ketemu lagi bersama gue Alvin di channel Zazz App. Oke guys, di video kali ini gue bakal ngebahas smartphone dari Vivo yaitu T1 5G. Ya mungkin kalian sudah familiar dengan handphone ini karena memang cukup hype di tahun ini. Karena Vivo tiba-tiba belok arah dia ya kan. Dengan spek handphone yang speknya bagus, harga terjangkau. Ya, handphone ini menggunakan chipset Dimensity 810 dan dia ada 2 versi ya. Ada T1 5G dan juga T1 Pro. Nah, yang kali ini gue bahas adalah T1 5G. Dan untuk varian RAM-nya dia 8x256GB. Oke, handphone ini bakal gue ceritain gimana selama gue pake kurang lebih 1 bulan menggunakan handphone ini sebagai daily driver. Dan di video kali ini gue juga bakal tes game handphone ini dengan 6 game yaitu ada Mobile Legends, Arena of Followers, PUBG Mobile, Real Racing 3, Honkai Impact 3, dan Viva Mobile. Ketiga game ini memang game utama gue dan ya sisanya gue coba-coba aja. Tapi kayaknya di antara tiga game itu Honkai Impact lumayan seru dan gue udah mainin lumayan beberapa kali match tadi dan emang seru Honkai Impact. Dan dia cukup berat juga ternyata size-nya. Ternyata kalau full size juga sampai 18GB. Dan ini gue download cuma di 14GB size-nya. Gue gak mau download sampai 18GB karena gue downloadnya pake wifi datanya guys. Eh gak pake wifi, pake paket data. Oke, pertama kali handphone ini yang paling gue suka adalah bagian desain belakang guys. Ya, Vivo T1 5G ini memang desainnya cukup manis ya dari belakang tampilannya. Dia memang menggunakan bodi polikarbonat dan di samping-sampingnya ini bisa dibilang flat ya guys. Dia flat, samping kiri, bawahnya juga di flat. Ya, flat desain kekinian untuk tahun sekarang. Dan untuk bodi belakangnya ini, dia materialnya kayak kaca kelihatannya. Tetapi ini memang polikarbonat dan dia bagus juga untuk finishing-nya si Vivo ini ya. Dan bisa kalian lihat juga, disini dia doff gitu guys. Jadi tidak menyeplak sidik jari bisa dilihat. Ini gue suka banget, emang keren kelihatannya. Dan gue ambil warna black itu memang cakep looks-nya. Dan disini juga frame kameranya tidak terlalu besar dibanding si T1 Pro 5G itu ya. Oke, untuk bodi belakang lah. Kembali ke bodi depan. Untuk bodi depannya menurut gue ya sosok terbilang jadul. Dan untuk bezel kiri-kanannya lumayan tipis. Depannya tidak terlalu tipis. Dan untuk bagian bawahnya ini ya masih terbilang tebal. Dan tapi tidak yang setebal kayak... Ada tuh handphone OPPO Reno8 itu lumayan tebal. Padahal harganya mahal lumayan di angka 5 jutaan. Nah, ini masih oke lah, masih wajah lah. Cuman ya mungkin karena ini dia pakai waterdrop. Jadi memang terlihat jadul. Dan harganya ini lumayan ya guys. Ini kan yang RAM 8 256GB. Dia harganya 4 juta 100, 4 juta 200 pas saat peluncurannya. Nah, kalau harga termurnya itu ada di harga 2,8-2,9. Kalau kurang lebih yang saya lihat dia itu RAM 4 per 128. Tapi kayaknya RAM 4 tuh nanggung. Ada juga varian RAM 8 128 di harga 3,3 atau 3,2 gitu sekarang. Dan ini yang tertingginya. Dan ini harganya mepet sama harga barunya T1 Pro 5G ya. Sebenarnya beberapa... Itu sayang saya menurut saya. Mending ambil yang T1 Pro 5G. Kalau misalnya kalian nggak mentingin memori internal. Ya, untuk desain segitu. Dan untuk kelebihannya lagi adalah layarnya guys. Layarnya ini cakep ya. Ya, untuk layarnya menurut saya disini cukup bagus ya guys. Si V41 5G ini. Dia untuk kecerahannya bagus. Dan untuk warnanya cukup keluar. Serta untuk ketajamannya cukup bagus. Dengan menggunakan resolusi dia 1080 x 1080. Dia berarti Full HD Plus ya guys. Dan disini untuk layarnya kalian bisa setting sesuai kemauan kalian. Dengan disini warna layar. Disini ada cerah, standar, profesional, dan cerah. Nah, saya gunakan disini cerah supaya warnanya lebih keluar. Disini kalau kalian yang mau tidak suka dengan layar yang terlihat terang banget. Itu bisa gunakan profesional disini. Karena dia agak menguning. Kalau misalnya yang standar itu kayaknya dia agak warm. Nah, ini kalau yang cerah sih agak kebiruan gitu. Dan memang lebih berwarna sih kalau misalnya pakai yang cerah. Nah, disini saya menggunakan yang cerah. Dan kalian bisa mengatur penyesuaian suhu warnanya. Oke guys, disitu untuk layarnya bagus. Menurut saya sudah cukup dengan harga segitu. Tetapi kekurangannya dari si V41 5G ini adalah. Dengan harga yang dibanderol Rp 4.100.000 untuk yang saya pegang ini. Itu kekurangannya layarnya masih 60Hz guys. Mungkin di kompetitor itu sudah ada yang 120Hz. Minimal 90Hz lah. Biar kelihatannya lebih smooth ketika kita scroll-scroll layarnya dan bermultimedia di handphone ini. Itu kelemahannya yang memang menurut saya lumayan fatal ya. Lumayan fatal dengan harga segitu. Saya pikir dengan harga Rp 4.000.000 di upgrade-nya itu ada banyak upgrade. Ternyata upgrade-nya itu cuma di bagian memori internal aja atau RAM dan memorinya. Ya, itu mungkin saya pikir dia upgrade-nya lumayan banyak. Kayak harga Rp 4.000.000 dan tidak untuk naik RAM atau internal aja kan. Ternyata cuma upgrade itu aja. Selebihnya sama dengan varian lainnya yang harganya jauh lebih murah dibanding yang RAM-nya gede ini. Kayak chargernya saya pikir juga bakal naik minimal ke 33W. Layarnya juga mungkin bisa jadi 90Hz gitu. Kalau misalnya si Vivo ngasih kayak gitu mungkin ini bakal bagus banget dan bakal enak untuk dipakainya ya. Karena ada kenaikan dari varian yang terendahnya gitu. Ya, untuk layar itu menurut saya cukup bagus ya. Keluhannya paling di 90Hz aja. Selanjutnya untuk performa ya. Performa itu memang dia cukup bagus ya. Di Dimensity 810 5G. Memang untuk 5G belum rata di Indonesia. Menurut saya untuk tahun ini kemungkinan di tahun 2023 atau 2024 mungkin baru merata benar-benar. Ya, performa dia dapet skor Antutu sekitar 330.000 guys ya. Memang saya nggak tes. Cuman saya lebih-lebih ke real performance yang saya gunakan tuh kayak gimana handphone ini gitu kan. Nah, untuk performa sehari-hari dengan RAM 8GB itu menurut saya cukup bisa menghandle multi-tasking. Saya selama menggunakan handphone ini ya karena 8GB dan internalnya gede. Nggak pernah ada ngerasain yang lag parah banget gitu. Atau yang kayak ngeheng gitu ketika kita gunakan untuk bermultimedia. Karena ya RAM 8GB gitu guys. Cuman buat social media doang mah lancar smooth. Buat game juga oke. Ya, untuk performa tidak berada masalah. Nanti kita bisa lihat juga untuk test gamenya. Itu selanjutnya langsung ada... Ya, itu tadi charger. Chargernya itu cuma 18W. Di harga 4 juta terlalu rendah. Mungkin ada beberapa brand kayak... Samsung ya. Cuman 20W. 25W ya. 25W. Ada juga iPhone ya. iPhone ya. Nggak usah ditanya kalau dia mah. Ya. Abis itu... Kalau dari setelah dari charger... Si handphone ini juga menggunakan... Baterai cuma 5000 mAh guys. 5000 mAh. Lumayan awet selama saya pakai. Dan... Ya itu yang paling jengkel sih ngecasnya. Lumayan bisa 3 jam guys. 2 jam setengah lah paling cepat kalau dapet. 18W padahal. Maksudnya... Sudah fast charging gitu kan. Tapi tetap dapetnya 2 jam lebih. Selanjutnya untuk kamera menurut saya cukup bagus. Untuk kamera Vivo T1 5G ini... Saya cukup puas dengan performa kamera si... Vivo T1 5G ini. Kamera depan lumayan. Kamera belakang bagus. Dan untuk low light-nya... Ya so-so aja. Cuman cukup lah. Untuk video memang dia... Kekurangannya juga tidak ada stabilizer. Di harga 4 juta. Sayang banget. Dan tidak bisa ngerekam 4K juga. Sepertinya. Saya gunakan video ini. Cuman dia ada resolusi... Sampai... 1060 fps sih. Sampai 60 fps. Ya lumayan sampai 60 fps ya guys. Cuman gak ada 4K. Di harga 4 juta. Dan untuk fitur kameranya... Si Vivo T1 5G ini... Dia... Tidak terlalu banyak. Cuman cukup... Cukup aja ya. Maksudnya yang fitur-fitur... Memang kita pakai kemungkinan... Di sini ada 50MP... Untuk resolusi kamera dia. Panorama. Dan juga ada foto live. Gerak lambat. Selang waktu profesional kita... Masih dikasih di sini guys. Lumayan. Ya harga 4 juta gitu. Itu kan. Ada stiker ER. Dan ada dokumen. Oh ini kalau misalnya... Kalian mau menyempurnakan dokumentasi... Menggunakan scan ini aja langsung guys. Terus di sini juga ada... Fotret. Fotret foto. Ada mode malam juga ya. Pasti. Ya untuk kamera saya cukup puas... Dari si Vivo T1 5G ini. Atau mungkin ada peningkatan dari... Kameranya si T1 5G dengan varian RAM termurahnya guys. Mungkin kalian nanti saya bakal tampilin untuk foto dan videonya si Vivo T1 5G. Mungkin kalian bisa nilai juga gimana untuk hasilnya. Apakah... Yang dari foto dari saya itu lebih baik dibandingkan... Vivo T1 5G yang kalian pegang. Lalu untuk OSnya si Vivo ini... Salah satu yang saya suka guys. UI interface-nya itu... Karena... Satu ringan... Dan gak banyak... Apa ya... Jatuhnya gak banyak gimmick. Fiturnya asik-asik juga. Di sini kita menggunakan... Vantage OS 12... Dengan... Virtual RAM-nya... Kita sampai 4GB... Lalu ada versi Android-nya di 12. Saya pengen tahu nih... Apakah nanti dapet Vantage OS X13... Karena di beberapa forum tuh... Dia udah ada Vantage OS X13... Tapi katanya masih beta dan Android 13 guys. Wah... Apakah dapet Vivo T1 5G ini? Kita tunggu aja ya guys. Ya di sini security patch-nya September. Nah ini udah update kemarin terbaru lumayan September. Ya. Ya di sini banyak fitur-fiturnya guys. Di sini ada multi-turbo. Di sini ada mesin alasin-alasin. Game. Ini buat game ya. Ini lebih buat game. Terus ada juga phone clone. Kalau kalian mau pakai... Gunakan 2 akun mungkin ya. Terus ya guys. Tour System sudah pasti... Ada di beberapa handphone sekarang juga. Terus dia juga punya fitur... Yang namanya... Jovey Home. Ini namanya... Ini mirip-mirip Samsung Bixby kali ya. Cuma saya nggak terlalu pakai ini. Di sini ada NFC juga dia guys. Harga 4 juta nggak ada NFC coy. Kebangetan. Dan dia... Ngomong-ngomong. Katanya NFC-nya ini bisa multifunction. Jadi kalian bisa akseskan... Kartu... Ke handphone ini. Jadi handphone ini bisa diakseskan sebagai kartu kalian. Wah enak juga ya. Kalau bisa kayak gitu NFC-nya ya. Dan dia bisa OTG juga. Dan sinyalnya di sini... Vivo ini mantep juga salah satu ya guys ya. Apalagi kalau pakai... Telkomsel di daerah saya tuh. Mantep. Nah pakai Indosat aja di sini misalnya masih full nih. Tapi kalau di tempat pakai handphone Xiaomi saya. Setelah itu nggak bisa. Dia agak lemot gitu kan. Lumayan lah untuk penanggapan sinyalnya si Vivo T155 ini. Di sini ada efek dinamis. Nah di sini ada animasi pengenalan wajah. Saya jarang pakai animasi pengenalan wajah. Dan kalau nggak salah ini animasi pengenalan wajahnya ada bug-nya guys. Tapi sebelum di update ya. Kalau sekarang saya nggak pernah pakai lagi sih. Kayaknya masih ada debug-nya. Eh udah hilang deh. Karena udah di fix. Jadi ketika kita merem. Itu masih bisa kebuka. Dan tutup pakai masker juga kebuka. Aneh. Entah dia ngescan mata atau gimana. Jadi jatuhnya kayak iris scanner ya guys. Jadi di sini ada animasinya. Lumayan bagus ya. Kesannya kayak AMOLED. Padahal ini IPS guys. Layarnya. Lalu ada animasi pengisian daya. Jika kalian. Nah saya gunakan yang ini. Keren kayaknya. Ini banyak. Ada berapa ya? 6, 8 guys. Ada 7. Lumayan. Lalu ada animasi pemasukan USB. Ya banyak animasi-animasi. Ini jika misalnya. Tampilan saat lahir hidup. Oke. Oke kita cek guys. Apakah ada. Pembaruan. Ternyata belum ada. Pembaruan. Ini udah terbaru. Mungkin nanti masih. Kebagiannya ganti-gantian kali ya. Oke. Selanjutnya untuk speaker guys. Speaker handphone ini. Menurut saya. Cukup. Bagus. Lumayan keras. Cuman tidak yang paling superior. Di harganya. Karena 4 juta belum dapet stereo itu. Lumayan gimana gitu ya. Cuman ya. Terbantulah. Layar suaranya. Masih kelihatan jelas. Kedengeran jelas. Dan. Basnya ada sedikit. Lalu untuk vokalnya oke menurut saya. Nanti bisa kita tes saat bermain game. Itu kan kedengarannya guys ya. Oke. Segitu dulu. Yang bisa saya ceritain. Mungkin nanti di akhir saya bakal ceritakan lagi. Apa yang saya. Kelukan. Untuk handphone ini. Nah selanjutnya kita bakal. Tes game handphone ini guys. Kita pertama bakal tes mobile legend. Disini baterainya dari 84%. Guys. Gak kelihatan ya. Nah 84%. Ya disini menggunakan mobile legend pertama. Fokus. Ya. Mobile legend 84% dari 27.121. Facebook ya. Oh iya. Ini mungkin biar lebih enak kali ya guys. Ini kita recent appsnya. Kita hapus dulu. Oke. Dan disini. Untuk mode game ultranya. Sudah nyala. Sudah aktif. To clock ya. Kemudian clock gitu ya. Terus dilapas dulu kali. Banyak banget Facebook. Oke. Kita ke mobile legend. Ya. Disini untuk settingannya mobile legend menurut saya kurang bagus ya guys. Karena dia disini cuman dapet refresh rate nya tinggi. Memang dia sampe tinggi doang. Gak nyampe ultra. Udah disini kita aktifkan. Kenapa ya belum dapet ultra ya. Refresh rate nya juga. Tinggi ultra. Ini juga grafis ini cuman di nih. Ya gak apa lah. Yang penting bermain gamenya lancar. Kita coba aja langsung di settingan tertingenya. Ya. FYI aja guys. Ini saya gunakannya. Akun utama dan ranknya udah mythic. Empat ya. Kita gunakan akun utama. Dan bisa buat gambaran buat kalian. Gimana kalau digunakan buat. Terus rank handphone ini ya. Enggak maksudnya bukan akun yang kita ketika baru masukkan itu biasanya. Masih mudah ya. Karena musuhnya juga belum terlalu. Susah jadi. Render grafisnya juga gak terlalu berat. Oke kita gunakan. Tapi yang kita gak main rank guys. Kelamaan. Takut nge-lag juga. Kasian tau kalau FK. Ini kita pakai. Paket data ya guys. Kalau dari sini grafiknya cukup bagus. Kalau dari mata saya ke layar itu cukup bagus guys. Cukup tajam. Karena gunakan tadi resolusinya tinggi. Disini dapet MS nya 22. Lumayan. Tapi kalau dari handphone rekaman. Mungkin tampilannya tidak terlalu bagus guys. Mau dimakumin. Karena ya rekamnya menggunakan handphone. Buat atau gimana tuh? Eh lanjut. Dia ada sih. Pucet ya. Oke. Dapat 1 kill. Lumayan. Thank you brother. Susah lah. Ini gak ada yang larinya kenceng-kenceng. Oh nice boh. Ah mati Aing. Eh bantulah lengket banget. Nah mati tuh mati. Cih mati. Gak ada mana deh. Ya untuk ruangan yang saya gunakan ini. Tidak ber-AC dan tidak berkipas. Sudah bener gak ada angin guys. Jadi ya. Untuk suhu yang saya rasa. Belum panas sih. Cuman sepertinya bakal cepet. Anget ya. Karena emang gak ada angin. Terus selesai. Cok. Aduh kok gak mau lagi sih. Aduh mati ya ini. Enggak. Mantis cow-cow. Eh cow dikurung lah. Gak mati dia. Nice. Oh lumayan guys. Enak gak enaknya ya. Kita main previous tuh. Kayak gitu ya. Kalau kalian user previous pasti meresahkan. Kalau kita doa kayak cow. Pakuito. Wanwan. Mungkin early nya. Terus siapa lagi ya. Kayak Benedetta. Nah ini enak pake di counter pakein dia ini. Melompat terus-terusan. Jujur nih ini agak berat. Karena emang liat MS lagi. Gak kelihatan ya. Nah MS nya 36. Kadang-kadang 60. 90 tadi. Pinyal lagi guys kurang stabil. Jadi kayak berat gitu. Kementerian karena grafis ya. Grafis. Ini di. Kita guna tadi. Sedang aja lah ya. Biar lebih nyaman main lagi. Adalah main on kayak impact. Lanser loh. Grafis tertinggi. Nah tuh kan. Tinggal merah tadi. Setelah mati itu mah. Melanya. Nah hancur dong tau deh. Lampatis dari dua orang ya. Kurang berdamage nih. Kurang berdamage nih. Kurang berdamage. Wah. Bantuin tuh. Eh co-co. Sakit banget tuh Zilong. Terkejut aku maaf. Nah sinyalnya tuh. Pingnya naik turun guys. Merah. Ijo. Kenapa ya? Kayak lagi gangguan. Keribut. Nah. Get in. Wait. Let's do it. selamat menikmati ini gampang kita tutup ya guys, kalau begini langsung ya, ngalumin, kalau dia gak stereo, mono Layla udah sakit ini apaan tuh, apaan tuh, langsung mati gs, gs, apaan tuh sakit banget nih, layu-layu well played bro ayo lo, enak aja ngapain sih berlama-lama kelas, maju harusnya maju udah di tbn juga, berapa lama tadi tuh yah, ditusuk jilong mati semua gimana sih yah, akhirnya kalah guys tertusuk jilong akhirnya ngumpet dia tadi disemak oke, tadi kurang lebih game berapa menit sih ya 20 menit tadi kayaknya guys 20 menit lebih dan baterainya tinggal 75 79% berarti kurang lebih 5% berkurang ya, tadi kan ada 84% ya baterainya oke, lanjutnya ini kita buka arena of valor kayaknya ini untuk suhunya belum panas, cuman menghangat guys, mungkin dikarenakan kagak adek ruangannya sempit pengap jadi kayak panas nggak ada kipas tak ada hasil gimana tuh ya kita lihat bermain arena of valor alright, buat kalian para player AUV untuk settingannya AUV itu harusnya hampir rata kanan untuk resolusinya di ultra dan kualitas tampilannya hanya di max tidak bisa sampai HD yang rumput bergoyang itu untuk kualitas partikelnya sampai ekstrim oke kita coba disini MS nya kurang lebih 49 oke, kita gunakan bermain quick match disini grafiknya udah lumayan bagus ya, outfit kalau udah oke, sekarang kita outfit itu harusnya nggak lebih ngelai kayak mobil agent tadi sih cuman dia MS nya bisa lebih nggak stabil akhir-akhir ini untuk arena of valor oke, sekarang kita bermain quick match ya, untuk arena of valor kita menggunakan Zata guys untuk informasi aja tadi kita main di 79% baterainya nih kita lihat untuk berapa menit dia berkurangnya berapa persen untuk bermain arena of valor Zata ini hero nya mirip sama one-one buat kalian yang belum pernah main arena of valor cuma untuk mekanisme terbangnya lebih sulit Zata sepertinya kalau one-one kan kita tinggal buka marknya aja yang ada di musuh kan nggak punya skin guys ya, kita ada bermain Zata di quick match kita lihat akan berapa menit bermain tadi baterai dari 76% untuk MS nya di FPS nya kita dapat 60 fps dan MS nya naik turun 50-70 ms karena pakai-paket data ya terlihat aja untuk lawan ini kita lawannya RICE eh RAS RAS ini RAS nya juga dia kayak Muay Thai gitu ya sakit lagi what happened kita tarik sama geraknya ada yang kayak Franco guys aduh sakit ya oke kita recall dulu nggak bisa si RAS ini belum kita lawan kalau belum ada ulti bantai bantai menang menang nah kenapa ya jungler kita kenapa guys tuh ini belum level 4 loh sabar Tuh, mati terus ya Wuh, jagung Aku dengan penerbata ya seperti itu untuk mekanisme terbangnya jatah guys skill 1 kita pakai skill 3 bisa duduk dulu baru skill 2 lagi ya mainin skill 1 skill 2 nya saat ininya ditahan ketika udah mau terbang ya kalian lepaskan saja aduh kena cok mati kamu nak-nak-nak-nak masa ada omen bang di flickerin nanti aku bang jangan sampai kecil lagi dia cucu tolong cu mati-mati ayo dong nice nnn jangan takut gerak sendiri mah jangan takut dan grip mati itu dia ini guys tadi main mobil legend kalah ayo em ngapain lagi sih aduh hmm outplay bos tadi gua ngapain flicker ya ga bisa kabur ayo cocok maju maju nice aduh karat banget itu Arthur nya malah jadi maju terus dia kan tank harusnya dijagain malah jadiin gitu itu lagi lagi ngeker tuh dia aduh mana sih astaga ih gak tau woy bantung ih apaan sih Arthur sebuah sebuah anjay anjay 1136 guys juh akhirnya menang juga guys kita freestyle dulu kali ya kita freestyle depan base dia udah encoh eh akhirnya menang guys wulah lumayan lama game ada di beberapa menit ya Terima kasih telah menonton! Hai itu 21 menit guys 21 menit 49 detik sekarang Hai 74 perso lumayan awet ya 74 persen dari baterai 79 persen berarti sama kayak mobil-nya tadi 20 menitan lebih itu baterainya berkurang cuman 5% lumayan oke hai oke selanjutnya kita pubg mobile hai oke kita di lobby-nya pubg mobile guys untuk pubg mobile dia setting-nya ya udah pasti sayang banget padahal sebenarnya dimensi titik 810 itu harusnya bisa sebut ekstrim sih sanggup harusnya enggak bisa SDR disini tinggal developernya aja atau dari vivonya bekerja sama dengan si pubg mobile supaya bisa smooth ekstrim Hai untuk gyroscope nya disini by the way dia software nah sayang banget dengan harga 4 juta gyroscope nya cuman software di sini gue penyalahin segera cukupnya delay-delay cuman enggak terlalu parah diri banget maksudnya ya tetap software cuman delay gitu tetap delay disini gue lagi suka banget main di Nusa kita main di Nusa aja guys hai 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 ya ini untuk gyroscope nya memang gilaid ya tuh Hai cuman yang enggak terlalu parah sedikit lah nggak bantu kalau mau buat nge-swipe apa sniper tinggal kayak gini-swipe kalau digesek gini kan kurang gitu hai 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 semoga kita ngatuh sedih hai 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 belum dapet kill guys oh my god ada orang Aduh ada orang ternyata dimana tuh ini tadi chicken cuman dan mvp coba kita coba satu kali lagi yang live nggak ke-record anjay untuk cepet di ini nih Nusa Nusa di Nusa hai 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 oke di sini masuk match yang ketiga pubg mobile tadi pertama tusun yang kedua chicken yang ketiga kita ya matau ok turunnya aman banget sih enggak ada musuh enggak asik itu musuhkan itu nah dibunuh semua dia nggak ada lagi apa di cari musuh yuk Hai begini dong melancar Hai tapi tadi pas ramai juga yang game kedua lumayan lancar ya segera kendala enggak ada frame drop Hai tepati mobile aman Hai tidak panas juga masih anget doang dibanding mobile Legends Kenapa ya sama alveh jenisnya juga udah mulai membaik 20ms kalau tadi mobile Legends tadi sempat si pubsit naik turun di 160 116 Hai macam itu nambah enak hai 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 Saking gabutnya tuh Buat anjir berdiri di depan pintar sendirian Aduh ku mati dia Alamak Ketemu orang dia Ami saya sendirian Sekarat tuh Sekarat tuh Orang cowok Anjay Apain dia gitu-gitu Lumayan tajir Anjay seorang-seorang pake kar dia Dia jelas-jelas gue pake dulu Seorang pake kar video I got supplies I gots I gots Demain kali tiga aja ya mati gue cu, aduh anjrit kepleset oke kita guys ke real racing 3 dan disini belum tutup ya guys masih ada pubg, ov dan mobile legend biar real racing 3 langsung kita gas jadi untuk settingan-settingan itu gak ada ya apa otomatis kali ya oke ya karena real racing dia cepet gamenya kita coba 2 laps ya ini sebenernya kalau gak salah real racing ini bisa 90 fps guys kalau hp nya mendukung dan layarnya udah 90hz cuman saya ini handphone nya masih 60hz 60 fps oke lah ini main begini harusnya susah karena gyro nya software eh eh waduh nah berapa cuma tau maskan aku selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tadi temen-temen abrak mana tau kita kelima loh oh ke enam kita ternyata ini hanya bisa ke enam oke kita coba lagi satu kali match lagi satu kali match kita bisa gak naik ke satu ya hehehe hehehe overall untuk main real racing mudah lah dia lancar kalau dari looksnya seperti 60fps karena memang dia cuma bisa 60fps gak bisa 90 retry aja ya retry oke harusnya bisa nih guys wah jadi serius nih gimana guys hehehe serius ya serius ya ya inggir kayak wah kenceng banget ya iya wah kita bisa ketiga nih Arab Saudi kejar itu ya Arab Saudi uh nice oke satu ke satu bisa 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 coba ke satu mantap hahaha nice one oke ternyata lebih seru juga ya real racing 3 dibanding asphalp 9 yang emang sama aja sih main gitu-gitu cuman kayak ini lebih real gitu ya namanya real real racing oke dua match bermain real racing guys cukup menyenangkan dan satu tadi juara berarti tinggal 66% tadi kita akumulasiin aja berapa lama kita main totalnya oke disini recent apps masih bernyala dan gue belum berhenti bermainnya suhunya sepertinya hangat belum panas loh gokil juga nih ini sesuai tangan ya eh rasa rasa tangan lanjutnya kita bermain horn key back 3 ya disini nah itu dia guys nah ini karakter OP sih lumayan eh bentar ya yang robot oke disini pengaturan lain rekomendasi total ini untuk settingan skill-skillnya ada disini warner sistem guys ada musik latar misuara si gina disini nih ini ada sebenarnya direkomendasi disini rekomendasi ini kayak gini tadi ya untuk perbedaan bisa kalian lihat nanti oke untuk grafis yang ditampilkan saat itu seperti ini nah ini udah lumayan nih kalau yang rekomendasi untuk grafisnya nah untuk visual grafis efeknya bagus ya guys oke nah ini untuk kalau kita ganti ke sebenarnya diganti ke 4 juga sanggup kuat dan gak ngelag enak fun kuat ternyata Vivo T1 5G ini main game kayak gini ya beratnya oke gak tau kalau gengsin kayaknya gak keluar dengan satu grafisnya langsung berubah drastis dan dia lebih bagus bisa kalian lihat guys ini kemungkinan di 40fps kayaknya oh my god eh susah ini aduh gak fokus nah kita ganti dia ini OP banget tinggal nyerodot doang sabar dong bos waduh ngeliat waduh grafis efeknya susah banget ya mungkin ini dia sudah diulci berapa kali odarnya tebal dia berapis habis habis aduh aduh ini pindah-pindah muda musuhnya kemana sih cox susah mati sama gue nah dia tinggal cerat doang gila raja susah banget oke satu game lagi kali ya coba ya kita gak ngerti ini bahasanya guys gue dapet karakter lagi mantap kayaknya gue bakal mendalami si honke impact ini guys gue belum terlalu tertarik untuk gue main genshin impact mungkin banyak hp yang gak kuat juga nah ini berat grafis bagus tapi sekelas dimensi 810 itu lancar mainnya jadi kayaknya mendingan honke impact deh tapi saiznya gede juga 18 juga saiznya hmmm seperti tadi eh udah dulu oh nice enak tuh guys tinggal cerut 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 gitu doang hihihi nyiranya nyebuli not cuman harus gak bisa gitu dia tuh lembek geletnya gitu dia gampang mati mampus loh fatality mati ya karakter yang tadi yang pakai laser itu sebenarnya sakit dan mainnya gampang cuman kenapa ya gampang mati juga oh musuh ya ternyata dia mau dilawan nih udah main laser aja tuh tuh udah gini doang dia mainnya tuh mati hehehe apaan nih apaan tuh coba pilih yang oranye nih lihat langsung mati nih guys laser ini udah sampe habis mati dia gak ada seni banget ya anjir OP banget ultima uesu oke untuk onkay udah lumayan lama tadi dua match guys kurang lebih 25 menit atau 30 menit ya berarti tinggal 22% game yang terakhir dan sini senek semua-semua itu 1234 kemungkinan siri loksikana udah bermain game berapa tadi ya selamat menikmati 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 selamat menikmati